Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bintan menyalurkan paket bantuan sosial sebanyak 1.100 paket sembako untuk seluruh wilayah Kabupaten Bintan. Selain itu, Basnas juga melakukan program bedah rumah, menyalurkan bantuan modal untuk usaha kecil, bantuan kesehatan serta beasiswa pendidikan untuk fakir miskin. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bintan menyalurkan paket bantuan sebanyak 1.100 paket sembako untuk seluruh wilayah Kabupaten Bintan. Pembagian dilakukan melalui unit pengumpul Zakat Kecamatan dan Kantor Urusan Agama di 10 Kecamatan Kabupaten Bintan. Ketua Basnas Kabupaten Bintan Muntaha Ihwan mengatakan, penyaluran bantuan paket sembako ini merupakan kali pertama dilakukan di masa pandemi COVID-19 yang juga melanda bintan sebagai wujud peduli dari lembaga Basnas. Penerimanya adalah 8 golongan sebagaimana disyaratkan dalam aturan seperti fakir, miskin, mualaf, visabilillah, amil, dan garim yang diserahkan melalui kelurahan dan desa yang ada di Bintan. Ada pun kriteria 8 golongan yang dimaksud misalnya tukang ojek, lansia miskin, para mubalik yang terdampak COVID-19, janda-janda fakir, dan sebagainya. Pada kesempatan ini kami serahkan kepada secara simbolis kepada Bapak-Bapak-Bapak untuk nanti selanjutnya disampaikan kepada wajahnya yang memerlukan yang telah didata. Ada pun jumlahnya itu sekabupaten Bintan kita bagikan sebanyak 1.100 paket, namun kita bagikan sebanyak 10 kecamatan. perlu kita ketahui bahwa tiap kecamatan tidak sama sesuai dengan jumlah bintu muslim. Oleh karena itu, Alhamdulillah di Bintan Timur ini paling banyak, yaitu sebanyak 327 paket. Penyerahan dilakukan secara simbolis di kantor kecamatan Bintan Timur sebanyak 327 paket sembako. Sedangkan di kecamatan lain, jumlahnya beragam sesuai dengan banyaknya jumlah penduduk muslim. Selain program pembagian sembako serta bedah rumah, Basnas Kabupaten Bintan juga menyalurkan bantuan modal untuk usaha kecil, bantuan kesehatan, serta beasiswa untuk fakir miskin. Dari Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Vicky Anugrah melaporkan.